Kondisi menyanyi Lesti Kejora pasca mendapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar diungkap oleh dokter yang merawatnya. Dokter tersebut menjelaskan bahwa Lesti Kejora mengalami cedera di kepala. Dikutip dari tribunews.com, Lesti diketahui hingga saat ini masih menjalani perawatan di RSU Bunda Jakarta. Dari keterangan dokter Puspa Hawi Diyawati yang merawat Lesti, Lesti tengah mengalami cedera kepala. Dokter Puspa juga menjelaskan bahwa saat ini Lesti masih menjalani perawatan dari beberapa dokter. Saat ini ibu satu anak itu masih melakukan pengecekan ke beberapa dokter, termasuk dokter THT hingga spesialis saraf. Sebelumnya seorang sumber juga mengatakan bahwa saat ini kondisi Lesti masih lemah dan belum mau makan. Dikabarkan pula bahwa jebolan dangdut akademi ini mengalami cedera di bagian kerongkongan. Lesti Kejora sendiri sudah dua hari menjalani perawatan di rumah sakit. Pengacara Lesti, Sandi Arifin, menuturkan kliennya masih harus banyak istirahat. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari satu anak itu. Seperti diketahui, isu dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora ini terungkap setelah ia melaporkan tindak KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. KDRT tersebut diduga terjadi seusai Lesti mengetahui sang suami berselingkuh. Meski begitu, hingga perita ini ditayangkan, baik Lesti Kejora maupun Rizky Bilar belum angkat bicara mengenai kasus tersebut.